Ketua Fraksi Nurani Keadilan Rakyat Indonesia DPRT Kabupaten Pati, Narsol, menilai kebijakan pemerintah kurang berpihak kepada para petani. Hal inilah yang menurutnya menjadi penyebab kaum milenial enggan untuk bertani. Menurutnya hal ini tidak terjadi pada komoditas padi saja, tetapi juga komoditas lainnya seperti kedelai, cabai, dan sebagainya. Maka dari itu pemerintah dinilai perlu memperbaiki kebijakan tata kelola niaga pertanian, sehingga harga lebih kompetitif dan menguntungkan bagi petani. Tata kelola atau tata niaga produk-produk pertanian, ungkap Narsol juga mengalami ketimbangan sehingga tidak menguntungkan petani. Berdasarkan sampel yang dimiliki di Sepertan Kabupaten Pati, jumlah petani muda masih kalah jauh dengan petani yang berusia tua. Bahkan sampel petani muda di pati tidak menyentuh angka 400. Jika dibanding angka keseluruhan sampel data petani di pati yang mencapai 150 ribu orang, hanya ada 350-an petani muda. Hal ini pun mengancam masa depan pertanian di Kabupaten Pati. Regenerasi yang tidak berjalan dengan baik membuat para petani tidak memiliki penerus. Dari Pati, Umar Hanafi, Mitra Pos melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.